Selamat datang di rumahnya Indah Udah ada dari tahun 1938 Gisuh Yang renovasi kita sendiri Ini ada kain batak Pulau Palambak bagian dari Pulau Banyak Ini dari Pulau Banyak Wow bagus banget Tuh Sekarang waktunya masak, makan siang Ini dari kebun juga Dari kebun Bawang bayanya dari kebun Udah nangis Dia udah nangis, aku belum nangis Masak, masak, teman-teman Taraaa Sampai ketemu November Yuk sekarang kita lihat tuh rumah yang sangat besar ini Let's go Rumah ini udah ada dari tahun 1938 Selamat datang di rumahnya Indah Selamat datang Selamat datang Ih gak bersih banget rumahnya Selamat datang Selamat datang Ini teras Lihat terasnya Tapi dia tertutup Isolasinya belum bagus Dan ini belum double pintas Oh iya Kalau di Perancis tuh kacanya ada dua Iya Dalam sama luar gitu Jadi ini belum ke sistem pemanas Isolasinya belum bagus Tapi kalau misalnya Pas musim panas ini aku buka semua Kalau gak panas Panas banget Iya Iya bener-bener kayak greenhouse ya Tuh kayak gini Wah indah sekali semua dari kayu Ini rumahnya itu setengah chalet Chalet itu rumah Tradisional rumah-rumah khas di provinsi aku Tuh lihat Atasnya masih kayu Tapi bawahnya ini udah pakai semen Dan dari sini kita langsung lihat Pegunungan Wow Tada Tada Indah sekali Ini dapurnya Wih bersih sekali dapurnya Bagus Yang renovasi kita sendiri Jadi begitu beli rumah Mereka tuh renovasi juga Ya renovasi sendiri Karena kita gak ada budget untuk bayar tukang Iya disini tukang mahal banget Ini demunya kamar Kamar utama yang menghuni sebelumnya Tapi kita temboknya kita Diruntuhkan Ya Biar ini dapat Jadi ruang makan Ruang makan Ini lihat Kita ganti ke sini jendela ini Ini jendela yang kecil Ini kita udah ganti Jadi lebih banyak cahaya yang masuk Ah iya 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 Ini juga udah diganti Ya aku suka banget tuh Ini temboknya semua kayu Ya Atapnya juga kayu tuh Perkomnya juga kayu Cantik sekali rumahnya Ini ada kain batak Kain batak Ya ulos Tolong jelaskan foto ini Ini foto waktu kita di Pulau Banyak Ini waktu kita waktu itu di Pulau Palambak Ini penginapan kita Dan ini kapal waktu kita nyebrang Dan di Pulau Banyak kita mancing Ini ikan hasil pancing Wow Pulau Palambak bagian dari Pulau Banyak Aci Singkil Ah iya 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 Ya kalau mau ke sana itu dari Medan Mungkin transit di Brastagi Satu malaman habis itu baru ke Singkil Dari Singkil naik feri atau bot nelayan ke sana Wah lihat Ini airnya bening sekali Biru warnanya Ini dari Pulau Banyak Wow Kayak gini kerang-kerang kayak gini Kamu banyak di pinggir pantai Di pinggir pantai langsung tinggal ambil Dan bisa bawa ke Perancis Aku lupa sampai berapa kilo gitu Oh ada batasnya Iya Sekalo Ini gak boleh kerang utama gitu Iya Ini orang tamu Wow indah sekali orang tamunya Semuanya dari kayu-kayu Wow bagus banget Ya style tradisional di sini di Perancis Dan ini ada foto pernikahannya Pake baju adat Batak Ini kamu pake juga gak kalo musim dingin? Itu masih pake Masih pake kayu bakar Tapi sekarang kita gak pake lagi Karena kayu kita udah habis Oh oke Sebelumnya ada kayu dari ayahnya Niko Oh iya Dari bapaknya Niko Jadi kayu gak beli Jadi kita masih pake sekarang Sekarang pake Shoupa Shoupa sepompashallah Oh iya Sekarang waktunya masak Makan siang Mau bikin kari Ayam kari Terus Terus Maaf lagi ya Maaf ya Dia Jiko Mau ini Mau dimasukin ke microwave Ayamnya atau gimana? Iya Ini gak mikir sebelumnya Bakal masak gitu loh Iya Ini dari kebun juga Dari kebun Wow Bawang-bawang Bawang banyak dari kebun Kalau kamu mau bisa aku kasih banyak Nggak usah Aku banyak bawang Aku menyumbang ayam Terus Aku pengen bikin sambal bawang Karena di Camprovan susah Jadi Nih bawangnya Oh iya Tadi kamu kan kasih cabai Tuh Tidak usah Tbehindes Kamu Tidak usah Tidak usah Jemera Tidak usah Tidak usah dan tidak bisa perasaan sampai berniade karena saya menarik saya menarik saya tidak menggunakan saya menulis saya menggunakan saya juga mencari saya juga mencari sekarang kita kupas dulu bawang-baunya sekarang telah menanggur membuat sambal Ini sambal yang biasa aku bikin Oh ini spesial Iya spesial Gampang sih, aku gampang banget Lihat, kamu yang paling heureuse du monde Ya, kenapa? Si, kamu yang paling heureuse du monde Kenapa? Karena kamu bisa berkata di situ si indonesia Avec indonesia Ya Itu sepaham paling kelihatan Kita berjumpa di Savoyah Kita berbicara tentang Savoyah Sekarang mulai Kupas bawang, kalo aku kupas pake tangan Indah pake Udah nangis Dia udah nangis, aku belum nangis Bawang-bawang bayi soalnya Ini bawang merah Soalnya bawang merahnya juga belum dipotong sih, jadi aku gak nangis Cuma dikupas loh Bikin nasi Enak nih di rumah Masak nasinya, pake rice cooker Aku di camper van Aku kan pake panci aja terus Masak nasinya Agak repot Disini yang kerja Ya, betul Kita masukin aja di semua cabai-cabainya Cabai merah, cabai ini Ini yang pedas-pedas rawitnya Satu, berat, ini pedas banget ya Aduh berat, iya pedas Coba aja dikit Aku takut, aku gak pernah makan cabai langsung metah gitu Aduh, dua, tiga, empat, lima Aku biasa masukin yang sepuluh, empat belas Ayo, mau info pasmen Dan subscribe Siang kayak di truk ke komponenya, pak W W Tidak Tidak Dan Nadia bilang Ini dia guys Untuk bikin sambalnya Ada tomat, cabai merah besar Ada bawang merah, bawang putih, sama cabai hijau Di sini gak ada cabai merah tapi gak apa-apa Gak ada cabai rawit merah maksudnya Apa itu todas Siang-sabai, cabai dan bawang Ini aku mau kasih ke Ginda juga Aku bikin agak banyak Tapi aku blendernya 2 kali, sekarang aku campurin bawang dan tomat, udah gitu ya udah masak yang cabai yang mana? Banyak banget ya sambelnya, ini kayaknya kamu juga... Iya banyak banget aku... Kita masak berdua Indah masak Ayam yang kari tadi ya? Kari Ini sambalnya Aku bikin banyak banget ternyata aja Masukan santan Kamu namun santannya dimana? Toko Asia Di kota tempat dia tinggal ada Toko Asia Gede banget Lengkap banget Ada semua ya disana Lengkap banget, besar banget Banyak itu Barang-barang Vietnam Oh gitu Indomie ada, aku pernah kesana Ada yang di dus malah ya Aku biasa belian disana yang indomie satu dus Kecap adresnya ada Kopiko ada Oh ada kopiko juga Tapi banyaknya memang Thailand Vietnam banyak Produk China, Jepang itu juga banyak Tapi kalau usaha ikuran ekaku Ada di situ Wah ada juga tahu gitu ada gak sih? Ada tahu Tempe ada tapi tempe yang konggel Oh tempe konggel Aku belum pernah coba Aku favoritnya apa ya? Bingung aku Favoritnya kalau makanan di tali Karena pasti enak banget di tali Aduh parah sih Spaghetti Pasta yang disana Pizza semuanya tuh murah banget Terus enak dimanapun di kiosk-kiosk kecil itu pun enak banget Tapi kalau alamnya apa ya? Tapi kalau alamnya apa ya? Bagus juga sih bagian nanonik Dantara itu bagus banget ya Semana Oh Austria Gila sih Austria bagus banget Kalau alamnya itu Austria Kalah sama Prancis ya Milik sih pake kebunungan Alpen juga Tapi Austria itu satu negara kayak gitu semua Kayak gini Pembunungan Satu negara kayak gitu semua Austria kan gak punya Kayak gini Satu negara itu tuh Petani terus Pembunungan Bahkan ibu kotanya pun Belaknya bunuh-bunuh itu Tadi yang tanya kamu Tidak ada yang gimana Lidlum 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 Portugal enaknya tuh murah Tapi makanannya tuh kurang cocok Karena daging semua Tadah Ini ya sambalnya Ah iya Itu biasa Lidlum Tidak ada yang bagus 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 selamat menikmati 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 selamat menikmati